Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Hujan deras yang mengguyuri Palembang sejak pagi tadi membuat Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara tepatnya di depan pom bensin poligon tergenang air diketahui genangan tersebut dikarenakan saluran air yang mampet Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo terlihat begitu sikap melihat titip banjir yang menggenangi Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara tepatnya di depan pom bensin poligon pagi tadi Dengan menggunakan sepatu boot, Harno memastikan jika genangan air tersebut dikarenakan saluran air yang mampet Sebelumnya, usai sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jami Gandus Harno Joyo melihat kondisi Sungai Lambidaro setelah diguyur hujan Setelah memastikan polum sungai masih normal Harno menuju sistem pompanisasi yang ada di Jalan Kapten Arifai Harno menjelaskan pihaknya selalu memantau sejumlah titik rawan banjir secara berkala terutama pasca hujan deras sebagai langkah awal antisipasi banjir yang meluas Meski penanganan banjir tidak dilakukan secara instan namun kerja tersebut bisa mengantisipasi air yang meluap di musim hujan Harno juga mengingatkan kepada warga agar tidak lengah saat hujan dengan intensitas cukup besar karena masih berpotensi banjir Namun demikian, pihaknya saat ini sedang merancang sistem baru untuk pengawalan kondisi banjir agar segera dapat teratasi Pemirsa sebagai upaya mewujudkan Ogan Ilir bangkit dan mensejahterakan masyarakat Kamis malam lalu, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka hut Ogan Ilir ke-18 Zikir dan doa bersama berlangsung di Masjid Agung Anur Komplek Perkanturan Terpadu Tanjung Senai Suasana zikir dan doa bersama dalam rangka hut Ogan Ilir ke-18 di Masjid Agung Anur Kompleks Perkanturan Terpadu Tanjung Senai berlangsung hikmat Selain zikir dan doa, acara itu juga diisi dengan siraman rohani dari pencerama Profesor Yuwono Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dalam sambutannya mengajak masyarakat membangun Ogan Ilir dan bersama mewujudkan visi dan misi bangkit dan sejahtera Panca berharap semua masyarakat, semua ASN, semua elemen bersama membangun Ogan Ilir, mewujudkan Ogan Ilir bangkit dan sejahtera Semoga apa yang bersama usahakan untuk kemajuan Ogan Ilir baik waktu, tenaga, pikiran, mendapatkan ridho dari Allah SWT Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayai dirinya bersama Wakil Bupati Haji Ardani memimpin Ogan Ilir Dia juga berharap seluruh ASN agar bersatu menyamakan visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat Intinya menyamakan visi dan misi di awal tahun ini jadi umit untuk kita bagaimana untuk semangat dalam membangun isinya Kabupaten Kandida dan menyamakan visi dan misi baik seluruh jajaran, baik tokoh masyarakat, Sementara itu pencerama Profesor Yuwono mengatakan bersama pemimpin dan rakyat satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, adil, makmur tentunya dengan mengharapkan ridho Allah SWT Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyu Asin mengalami penurunan Sepanjang tahun 2021 kemarin, lahan yang terbakar berkisar 82,72 hektare Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyu Asin Sumsel masih terjadi Meski demikian, jumlah lahan yang terbakar mengalami penurunan yang cukup signifikan Tercatat sepanjang tahun 2021 kemarin, ada 82,72 hektare lahan yang terbakar dan terbanyak masih berada di Kecamatan Bayung Lencir Kepala BPBD MUBA, Juni Marta Honang mengakui jumlah karhu telah mengalami penurunan dalam dua tahun belakangan ini Kasus penurunan karhu telah dikarenakan antisipasi yang cepat ditambah dengan adanya musim hujan Dari data Pusdal Vos, sepanjang tahun 2020 lahan terbakar seluas 93,53 hektare Sementara tahun 2021 menurun menjadi 82,75 hektare dari 56 kejadian Dari luasan wilayah terbakar, berada di dusun 4 desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir dengan kisaran lahan terbakar lebih kurang 10 hektare Dalam pemadaman melibatkan 2 unit heli water, booming dan 20 personil gabungan ditambah dengan aparat desa serta masyarakat sekitar Sementara kabin pencegahan dan kesiap siagaan Padli SH menambahkan Bahwa penurunan kasus sendiri karena memang faktor kondisi cuaca Sebab pada tahun ini sendiri musim kemarau masih ada turun hujannya Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Satreskrim Polres Prabu Muli menetapkan PT pemilik investasi bodong menjadi tersangka kamis kemarin Penetapan itu setelah 2 korban penipuan investasi membuat laporan ke polisi Polres Prabu Muli Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK SHMH melalui kasat reskrim AKP Jaili SH mengatakan 2 korban yang melapor ini menderita kerugian hingga 350 juta rupiah Yang mengatakan investasi ini seperti arisan karena tidak ada produk dan bagi hasil Murni uang penanaman modal Bihaknya telah memeriksa 6 saksi pelapor ada yang warga Pali yang mengaku menderita kerugian 300 juta rupiah Terkait beberapa omset investasi ini ia mengatakan Belum dihitung dan masih dalam pengembangan Tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara Sekarang Pesat Eskrim Polres Prabu Muli sedang mengadil adanya dugaan investasi bodong Nah sekarang untuk pelapor baru 2 orang Perugian lebih kurang 300 juta rupiah Jadi baru 2 orang Jadi kita belum bisa mengkira-kira berapa keseluruhannya Karena sekarang yang baru datang ke Eskrim Polres Prabu Muli Untuk melakukan pemeriksa yang ditiksa baru 2 orang melakukan pelapornya Sementara itu PT saat dilakukan peperiksaan oleh penyidik Reskrim Polres Prabu Muli mengatakan Investasi ini sistem get member mulai berjalan sejak September 2021 Reporter dan jurur kamera andriantopalpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Sofisial Seperti podcast cukup pedes, budak lorong, basing, ternyata bukan mistis Dan ruang cerita bersama kakak Julie Saya Sri Devi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!